Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Di video sebelumnya kita sudah membuat pedang 3 dimensi Untuk teman-teman yang ingin melihatnya Silahkan teman-teman klik video ini Atau nanti saya sertakan linknya di deskripsi Untuk video kali ini, ini adalah paduanya Kita akan memberikan tekstur metal atau tekstur besi pada pedang 3 dimensinya Gambarannya seperti ini teman-teman Nah, ini adalah pedang yang sudah saya buat Atau saya berikan tekstur 3 dimensi Caranya sangat mudah sekali teman-teman Silahkan nanti teman-teman untuk simak video ini dari awal sampai akhir ya Supaya teman-teman bisa memberikan tekstur iron atau tekstur metal pada pedang yang teman-teman buat Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman, ini dia pedang yang sudah kita buat Dan kita akan berikan material, tekstur ya Tekstur besi di mata pedangnya dulu teman-teman ya Kita langsung masuk ke shading ya disini Opsi setting Kemudian pilih yang mata pedangnya Kemudian pilih new Oke, kalau sudah disini Muncul ada node principal BSDF Kemudian untuk opsinya Atau pilihannya, pengaturannya disini Untuk metallic kita fullkan menjadi 1000 Kemudian base color-nya Ini kita gelapkan ya Supaya lebih ke abu-abu Ya, seperti ini Kemudian untuk crockless-nya Sementara kita naikkan dulu Supaya tidak mengkilat Nah, kemudian kita tambahkan lagi node-nya Dengan mencet shift A Atau teman-teman bisa klik add disini Nah, saya pakai shift A aja Oke Kita masukkan node bump Ya, seperti ini Kemudian kedua Ada node kedua disini Kita masukkan wave texture Ya Kita hubungkan untuk bump ini ke normal Kemudian wave texture-nya Colour-nya ke height Oke, seperti ini ya Ada tekstur garis ya Selanjutnya Kita tambahkan lagi node mapping Mapping Oke Kemudian kita tambahkan lagi node tekstur koordinat Ya, seperti ini Untuk tekstur koordinat bisa dipilih objek ya Opsi objek Kemudian hubungkan ke vector pada mapping Kemudian vector di mapping ini hubungkan lagi ke vector pada wave texture Oke Antara wave texture dan bump ini Kita berikan lagi ya Atau add lagi node color ramp Ya, disini Kita tambahkan di tengah-tengahnya Nah, sekarang kita atur-atur teman-teman ya Untuk garis-garis ini Akan kita buat acak teman-teman Supaya nanti Mirip seperti tekstur pada besi teman-teman ya Pada metal Kita lihat disini ada skala Bisa teman-teman Rubah besar kecilnya Garis-garis pada Mata pedang ini ya Dengan menggeser skala pada wave texture ini Teman-teman Nah, semakin kecil skalanya Maka garis pada mata pedangnya akan semakin besar Nah, saya mau memperkecil aja teman-teman Silahkan nanti teman-teman disesuaikan Sesuai selera aja ya Nah, tidak ada aturan bakunya Kalau sudah seperti ini Sekarang kita kacak Supaya bentuknya tidak beraturan Kita gunakan Disini ada menu distorsi Kita distorsi Supaya acak-acakan Nah, dilihat ya teman-teman ya Nah, seperti ini bisa dilihat ya Yang tadinya garis-garis lurus Sekarang sudah acak-acakan Untuk teksturnya ini Bisa dilihat ya Masih terlalu tinggi ini teman-teman Jaraknya ya Nah, untuk merubah supaya tidak terlalu tinggi ya Ini ya Tekstur lengkungannya ini Tekstur acak dari mata pedangnya ini ya Ini bisa kita atur melalui Ini teman-teman Color ramp ini ya Ada segitiga ini ya Kita tarik aja Nah, kita lihat ya Ini akan semakin memendek Nah, seperti itu Nah, tidak terlalu tajam ya Nah, bisa dilihat Maka teksturnya akan semakin tipis Silahkan dikreasikan sesuai dengan Kreasi teman-teman aja ya Selanjutnya bisa Diubah lagi untuk bumpnya ini Ini untuk ketebalan dari teksturnya Nah, karena ini masih Terlalu menonjol sekali ya Jadi teksturnya terlalu kelihatan sekali teman-teman Kita tipiskan dengan Menggeser strength ini Oke, nah Semakin ke kiri Ini semakin menghilang Kita tipis-tipis aja teman-teman Oke Supaya tidak terlalu terlihat ya Nah Seperti ini Kalau sudah Selanjutnya Kita berikan lagi Node disini Di antara Tekstur koordinat dan mapping ini teman-teman Ada Node noise Tekstur Nah, yang ini Ya Kemudian Kita tambahkan Mix RGB teman-teman disini Oke Supaya Lengkungan-lengkungan ini Lebih alami Atau lebih natural ya Terlihat lebih natural Kita berikan noise tekstur Ya Jadi garis-garis ini Tidak terlalu halus ya Nah Ini kan terlalu harus Garis-garisnya Kita tambahkan nanti Atau kita atur ya Dengan noise tekstur ini teman-teman Nah Sebelumnya Objek ini Kita hubungkan lagi Ke mix RGB Ya Oke Kita Atur ya Skalanya Kemudian Detailnya Kita tambahkan Kita lihat Supaya Lebih natural Nah Akan terlihat Lebih Acak lagi Teman-teman Nah Tidak terlalu halus Untuk Garis-garisnya ya Nah Bisa dilihat ya Nanti silahkan Dikreasikan aja Teman-teman ya Kita Tambahkan lagi Node Disini Node BAM Teman-teman Selanjutnya Kita tambahkan lagi Forneille Tekstur Kita Hubungkan Untuk BAM Ini Normalnya Ke BAM Yang sudah Tadi kita buat Kemudian Untuk Forneille Teksturnya Colournya Kita Hubungkan ke Hate Nah Seperti itu Kemudian Diantara Forneille Tekstur Ini Berikan Lagi Color Rem Color Rem Node Nanti Kita Acak Juga Untuk Teksturnya Ini Untuk Forneille Tekstur Ini Diganti Dengan Minkowski Lebih Tidak Beraturan Lagi Bentuk Teksturnya Bisa Teman-teman Rubah Seperti Ini Skalanya Kalau Mau Menjadi Teksturnya Lebih Kecil Teman-teman Skalanya Digeser Ke Kanan Akan Lebih Banyak Lagi Teksturnya Ketebalannya Juga Sama Nah Ya Oke Selanjutnya Tekstur Koordinat Ini Kita Hubungkan Dulu Ke Faktur Pada Forneille Tekstur Kemudian Kita Tambahkan Node Noise Tekstur Oke Kemudian Kita Tambahkan Lagi Mix RGB Oke Kita Atur Atur Teman-teman Nah Ini Untuk Noise Tekstur Sama Fungsinya Seperti Yang Sebelumnya Tadi Kita Bahas Ya Memberikan Tekstur Natural Pada Garis-garis Akan Semakin Mengacak Garis Pada Teksturnya Bisa Dilihat Ini Ya Tadi Terlihat Halus Lurus Kalau Digeser Nah Ada Garis-garis Disini Ya Lebih Tajam-tajam Ini Untuk Skalanya Sama Kalau Semakin Diturunkan Ini Selanjutnya Untuk Objek Ini Kita Hubungan Lagi Ke Mix RGB Ke Color 2 Nah Kemudian Pornoi Tekstur Ini Untuk Skalanya Silahkan Dirubah Lagi Ya Teman-teman Nanti Silahkan Teman-teman Ini Digeser Lagi Semakin Kanan Ini Semakin Banyak Color Rem Dilihat Teksturnya Akan Semakin Banyak Lubangnya Muncul Disini Muncul Beberapa 2 Nah Seperti Itu Kemudian Strength Ini Jangan Terlalu Kalau Ini Jangan Terlalu Debal Oke Ini Terlalu Mengacak Agak Sedikit Membelat Detailnya Oke Mungkin Skalanya Diterbesar Silahkan Dikreasikan Ya Teman-teman Kalau Sudah Sekiranya Sudah Bisa Teman-teman Rubah Lagi Warnanya Oke Nah Supaya Tekstur Besinya Lebih Terlihat Untuk Rowness Ini Kita Turunkan Teman-teman Supaya Lebih Mengkilat Ini Masih Terlihat Terlalu Kasar Strength Disini Yang Bagian Ini Bisa Diturunkan Lagi Untuk Bump Yang Tekstur Yang Kecil-kecil Teman-teman Supaya Tidak Terlalu Kasar Terlihat Nah Seperti Itu Untuk Lubang-lubang Juga Bisa Strength Dikecilkan Kalau Misalnya Gak mau Yang Berlubang Bisa Gak usah Pakai Yang Node Yang Kedua Ini Yang Bump Kedua Nah Silahkan Seselera Selanjutnya Untuk Bagian Ininya Oke Kita Masuk Ke Shading Lagi Kita Klik New Nah Untuk Tekstur Besinya Ini Kita Bikin Beda Lagi Ya Tidak Seperti Mata Pedang Masih Menggunakan Prinsipal BSDF Untuk Base Colour Ini Terserah Teman Teman Bisa Kuning Atau Coklat Selera Teman Teman Aja Mungkin Kita Pakai Warna Agak Kuning Nah Seperti Ini Ya Kemudian Untuk Metallic Cukup Segini Aja Spekulernya Juga Kita Samakan Oke Kemudian Kita Tambahkan Node Lagi Seperti Biasa Kita Tambahkan Pump Kemudian Kita Tambahkan Lagi Untuk Fornoi Tekstur Intinya Hampir Sama Dengan Yang Tadi Untuk Mata Pedang Namun Tidak Ada Tekstur Yang Kasar Seperti Ini Kita Kesini Dulu Tambahkan Lagi Color Rem Seperti Ini Hampir Sama Teksturnya Seperti Yang Tadi Ini Bisa Dibuat Seperti Tadi Dikreasikan Lagi Jangan Terlalu Banyak Mungkin Disini Selanjutnya Kita Buat Node Lagi Fornoi Tekstur Lagi Kemudian Color Rem Lagi Kemudian Ada Lagi Noise Tekstur Nodenya Hampir Sama Dan Yang Di Atas Untuk Membuat Node Atau Membuat Tekstur Besi Kita Lihat Untuk Color Rem Ini Kita Hubungkannya Ke Rock Nose Nah Oke Jadi Nanti Kita Atur Untuk Bagian Ini Ya Kalau Mau Mengkilap Lewat Color Rem Seperti Ini Kemudian Hubungkan Lagi Kesini Colornya Ke Color Satu Jadi Kita Tekstur Ya Teman Teman Ya Color Ini Ke Color 2 Oke Untuk Ini Ganti Minkowski Nah Seperti Ini Teman Teman Nah Skalanya Bisa Diatur Atur Nah Bisa Dilihat Teman Skala Tekstur Untuk Fornoid Tekstur Yang Kedua Ini Bisa Dilihat Teman Teman Ya Kalau Mau Diperbesar Diperbesar Kalau Mau Diperkecil Geser Ke Kanan Skalanya Oke Nah Silahkan Dikreasikan Detail Ini Supaya Lebih Mengacak Selanjutnya Untuk Color Rem Bisa Dilihat Teman Teman Ya Kalau Mau Menebalkan Atau Membuat Teksturnya Lebih Terlihat Jumlahnya Lebih Banyak Waka Geser Ke Kanan Atau Lebih Tidak Terlihat Geser Ke Kiri Nah Untuk Mengkilapkan Pake Yang Ini Oke Teman Teman Nah Ini Dia Untuk Bedang Kita Selanjutnya Pegangannya Tinggal Kita Kopi Kopi Aja Kita Lihat Di Layout Oke Sekarang Kita Render Kita Coba Render Ya Teman Teman Ya Oh Ya Untuk Render Engine Bisa Pake If Atau Cycle Saya Ganti Posisinya Ya Supaya Nanti Kita Render Dari Atas Ya Nah Seperti Ini 6-3 Kemudian Kita Protect Dulu Kita Tambahkan Ini Dulu Di 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton